Terima kasih sekali, kalau pada hari ini kami boleh bertempatan jadi tempat bersama-sama berbagi raksasa. Dan tentunya terutama saya mengucapkan kepada saudara-saudari yang meragakan kuasa selama kemaksudian kuasa dan juga selama perayaan kuasa ini. Semoga berberikan bagi anak semua. Generasi kalian bersama agen-agen tentunya kalian akan bisa menjadi agen perubahan atas apa yang menjadi semangat. Dan kita selalu mempaksaikan terhadap toleransi beragama yang saat ini jadi pemenang zaima atas sama pribadi atau pribadi dari Kementerian Agama. Yang mana saat ini tahun ini pun masih menjadi tahun toleransi. Masih menjadi tahun toleransi. Jadi semuanya juga, terima kasih telah mahu atau telah berbicara bersama. Tapi sebelum kita, apa ya, ini sebenarnya hanya ngasih kemasi-kemasi lah ya, bukan sharing atau bukan alam. Kita pengen, tapi karena ada sudah nyanyi, kita juga pengen mengatakan semuanya nyanyi. Coba kita sendiri-sendiri ya. Semuanya itu kami selalu memiliki kemasi kemodi. Amalia jatuh, beragama yang berdamai, berperiksa Ibu Jawa. Saya atas nama Aliansi Mahasiswa Litas Agama Jawa Tengah dan juga mewakili teman-teman dari Muslim. Terima kasih kepada Romo Subi dan juga Kofi Kepan Semarang yang pada malam hari ini kami dari teman-teman Muslim bersama Ibu Yaimah dari kantil Kementerian Agama Jawa Tengah telah diberi fasilitas buka bersama dan juga telah disediakan tempat untuk sholat teman-teman Muslim. Terima kasih kami sudah dibantu Romo Subi dan juga teman-teman dari Katolik. Semoga amal peki diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Romo Subi. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih mewakili Kepi Jepang Semarang, mewakili Katedral, juga mewakili SPPK, Santu Franciscus Asisi Semarang. Yang berkenan teman-teman Amalia, para mahasiswa-mahasiswi Lintas Agama dari berbagai perguruan tinggi ini. Berkenan hadir di sini, buku bergi di sini. Juga terima kasih dari Ganwil yang juga datang. Ima, Pak Saikan juga terima kasih. Semoga tempat ini bisa menjadi tempat di mana kita bisa duduk bersama, berbagi pengalaman kasih bersama, kita bisa bersaudara menjadi lebih dekat. Amin. Dan semoga momen buka bersama ini menjadi momen yang akan terus-menerus kita hidupi ya, Pak. Supaya kehidupan bersama, Lintas Agama itu terus kita pupuk, kita pupuk, kita pupuk. Dan buahnya nanti pasti Indonesia juga menjadi lebih damai. Semarang juga menjadi lebih damai juga. Dan kita sendiri juga menjadi bagian dari kemajuan Indonesia, kemajuan Semarang. Terima kasih sekali. Terima kasih. selamat menikmati